Intro Kasus hukum penganiayaan ringan yang menimpa artis Andi Soraya memang harus membuat Andi mendekam di dalam bui tahanan Rutan Penok Bambu, Jakarta Timur. Saat hari Selasa kemarin Andi menjalani eksekusi di kediamannya terkait panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sudah tiga kali Andi pungkiri. Mendekam di dalam tahanan dalam tiga bulan nanti tentu menjadi mimpi buruk bagi Andi Soraya saat ini. Steve Emanuel sebagai mantan kekasih Andi Soraya rupanya sudah sering mengingatkan ayah begitu ia biasa disapa untuk fokus menjalani kasus hukumnya. Steve juga tidak pernah menyangka jika kasus yang seharusnya ringan itu bisa menjebloskan ibu dari kedua buah hatinya ke dalam jeruji besi. Selain itu meski statusnya sudah menjadi mantan kekasih ayah namun Steve masih memberikan perhatian kepada ayah dengan menyiapkan segala keperluan Andi Soraya di dalam salat tahanan. Ya masih, masih. Yang penting ya semua kemarin kan dia masuk belum sempat siapin apapun jadi ya malam setelah anak tidur ya gue siapin baju-bajunya apa yang dia perlu semua yang diminta. Terus ada orang dari orang manajemennya dia yang datang ambil. Itu aja. Jadi ya begitu, aku udah warning dia, aku udah bilang sama dia dari tingkat pertama di pengadaian negeri, terus habis itu di pengadaian tinggi, terus habis itu masuk di EMA tolong kasus ini diperhatikan, dihadapin dengan serius yang gak penting dalam kehidupan kamu tolong diamputasi dulu, dihilangkan dan fokus pada kasus anak dan kerjaan, udah titik. Gak usah ngurusin orang lain gitu. Ya rupanya dia punya cara sendiri, dia punya jalan sendiri, dia punya keinginan atau atau bayangan atau apa sih namanya planning sendiri ya udah, kita gak bisa paksain gitu. Dia punya rencana sendiri ya harus dia jalanin sendiri gitu. Fokus, intensitas dari titik pertama tuh harusnya ada gitu, bukannya sekarang. Mungkin kasusnya gak, ini kan urusan kecil kasus yang sangat kecil sebenernya. Sepere banget kalau aku bilang, jadi jangan tunggu sampai titik-titik terakhir, baru kitanya desperate gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.